Pemirsa penerima dana PSKS di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dilakukan pemotongan hingga 150 ribu oleh pihak desa. Dana pemotongan akan dibagikan kembali bagi warga miskin yang tidak mendapat kartu jaminan sosial. Penerima dana program simpanan keluarga sejahtera PSKS di desa Wana Rejan Utara mayoritas datang dengan menggunakan sepeda motor dan perhiasan. Pihak pemerintah desa juga menolak memberikan keterangan terkait penerima dana yang bukan merupakan warga miskin. Para penerima dana PSKS di Kabupaten Pemalang tidak menerima utuh dana PSKS sebesar 400 ribu rupiah. Dana dipotong langsung oleh pihak desa atau RTS tempat untuk kemudian dibagikan kepada warga miskin yang tidak terdaftar dan telah mendapat persetujuan oleh para penerima dana. Dari 10 ribu kepala keluarga miskin di desa Wana Rejan Utara yang menerima dana PSKS kurang dari separuhnya. Terima kasih telah menonton!